Pemirsa dalam upaya melakukan percepatan penurunan angka stunting, Pemkap Moro Jambi mengkait semua stakeholder untuk menjadi Bapak Asuh Stunting. Launching pencanangan Bapak Asuh Anak Stunting ini digelar di Kecamatan Mestong oleh PJ Bupati Bahyu Nidelian Syah. Sebagai upaya melakukan percepatan penurunan angka stunting, Pemkap Moro Jambi mengkait semua stakeholder untuk menjadi Bapak Asuh Stunting. Launching pencanangan Bapak Asuh Stunting ini digelar di Kecamatan Mestong oleh PJ Bupati Moro Jambi Bahyu Nidelian Syah. PJ Bupati Moro Jambi Bahyu Nidelian Syah dalam sambutan yang mengatakan, Kabupaten Moro Jambi adalah salah satu kabupaten prioritas dalam percepatan penurunan stunting dan menjadi kabupaten prioritas pada tahun 2022. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tercatat, memiliki angka prevalensi stunting sebesar 27,20 persen di tahun 2021. Pemerintah Provinsi Jambi telah menargetkan prevalensi penurunan angka stunting Kabupaten Moro Jambi yakni sebesar 14,8 persen pada tahun 2024. Jumlahnya 900 anak stunting, itu yang baru terdata, belum lagi nanti dapat data baru ya kan, belum lagi nanti dapat data baru. Mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi kita yang ada di Kecamatan Moro Jambi. Selain itu, PJ Bupati Bahyuni Nidelian Syah juga mengatakan bahwa konsep Bapak Asuh anak stunting tersebut adalah berperan sebagai donator yang membantu target sasaran melalui dana rutin yang disumbangkan setiap bulan dengan target sasarannya berasal dari keluarga stunting dan keluarga beresiko stunting, yakni calon pengantin, ibu hamil, dan anak-anak badita maupun balita. Dalam kesempatan itu juga, PJ Bupati turut menyapa anak Asuh dengan Bapak Asuh melalui Zoom Meeting dari desa yang terdapat kasus stunting di sebelah kecamatan dalam Kabupaten Moro Jambi. Nufia Putri Sanjaya, JAK TV, Melaporkan.